Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Najib Razak merujuk kepada ucapan Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim pada konvensyen khas Parti Keadilan Rakyat PKR kira-kira dua bulan lalu untuk mengukuhkan cabarannya bagi pelaksanaan Tita Adendum yang didakwa membenarkannya menjalani baki hukuman penjara enam tahun dengan tahanan rumah. Dalam afidavid yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 25 Mei, bekas Perdana Menteri itu mendakwa Ucapan Presiden PKR pada konvensyen 21 April itu mengesahkan kewujudan Tita Tambahan yang di-Pertuan Agung Pada tarik berkenaan, Datu Sri Anwar Ibrahim dilaporkan berkata bahawa Kerajaan Persekutuan tidak akan mempersoalkan kuasa bekas yang di-Pertuan Agung memutuskan isu itu dan bahawa Sri Paduka mempunyai kata putus sebagai pengurusi lembaga pengampunan. Dalam afidavid itu, Najib Razak memetik transkrip ucapan Anwar yang dirakam dalam salinan DVD video konvensyen itu. Mesej dalam video itu dibantu dengan transkrip dan terjemahan bahasa Inggris yang diambil dalam konteks seluruhnya jelas menunjukkan bahawa ucapan Perdana Menteri menyentuh perkara Tita Adendum. Ucapan ini berlangsung pada 21 April hampir 3 bulan selepas Tita Utama diumumkan pada 2 Februari oleh Urus Setia Lembaga Pengampunan Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Labuan dan Putrajaya dibawah pengawasan dan kawalan responden ke-4 ke-5 dan ke-6 katanya. Mereka yang disasarkan itu adalah lembaga pengampunan bagi wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Labuan dan Putrajaya Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang bertanggung jawab atas Undang-Undang Pembaharuan Institusi dan Ketua Pengarah Bahagian Hal Ewal Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri. Tarik ucapan ini diberikan mempunyai hubungan rapat dengan pemfailan permohonan semakan kehakiman ini yaitu 1 April dan perbincangan segera dan teguh oleh pihak media dan orang awam berkenaan adendum tersebut. Jelas sekali bahwa Perdana Menteri tidak merujuk kepada Tita Utama dalam ucapannya tetapi beliau cuba mempersoalkan kesahian Tita Adendum tetapi mengelak untuk menyebut perkataan Tita Adendum. Jelas daripada ucapan tersebut bahwa Perdana Menteri telah tersilap dinasihatkan oleh Peguam Negara bahwa Tita sedemikian tidak mungkin sah melainkan dibincangkan dan dinasihatkan secara khusus semasa mesyuarat lembaga pengampunan yang bersidang dengan yang dipertuan agung ke-16 kata Najib dalam afidavid yang difailkan oleh firma guaman Syafi Enko Awal hari ini Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan Najib Razak untuk memaasukkan afidavid dan Menteri Besar Pahang Wan Rosdi Wan Ismail yang dibantah oleh wakil kerajaan daripada Jabatan Peguam Negara AGC Mahkamah juga menangguhkan keputusannya sama ada memberi kebenaran kepada Najib untuk meneruskan semakan kehagiman berhubung dakwaan Tita Adendum yang membenarkan bekas Perdana Menteri itu menjalani baki hukuman penjara 6 tahun dan tahanan di rumah ke-3 Julai Jika kebenaran diberikan pada tarik tersebut Mahkamah kemudiannya akan menetapkan tarik untuk mendengar hujahan lisan pihak-pihak mengenai merit case tersebut Najib Razak merujuk kepada ucapan Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim pada konvensyen khas Parti Keadilan Rakyat PKR kira-kira 2 bulan lalu untuk mengukuhkan cabarannya bagi pelaksanaan Tita Adendum yang didakwa membenarkannya menjalani baki hukuman penjara 6 tahun dengan tahanan rumah dalam afidavid yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 25 Mei bekas Perdana Menteri itu mendakwa Ucapan Presiden PKR pada konvensyen 21 April itu mengesahkan kewujudan tita tambahan yang di Pertuan Agong Pada tarik berkenaan Datu Sri Anwar Ibrahim dilaporkan berkata bahawa Kerajaan Persekutuan tidak akan mempersoalkan kuasa bekas yang di Pertuan Agong memutuskan isu itu dan bahawa Sri Paduka mempunyai kata putus sebagai pengurusi lembaga pengampunan Dalam afidavid itu Najib Razak memetik transkrip ucapan Anwar yang dirakam dalam salinan DVD video konvensyen itu Mesej dalam video itu dibantu dengan transkrip dan terjemahan bahasa Inggris yang diambil dalam konteks seluruhnya jelas menunjukkan bahawa ucapan Perdana Menteri menyentuh perkara tita adendum Ucapan ini berlangsung pada 21 April hampir 3 bulan selepas tita utama diumumkan pada 2 Februari oleh urus setia lembaga pengampunan wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Labuan dan Putrajaya dibawah pengawasan dan kawalan responden keempat kelima dan keenam katanya Mereka yang disasarkan itu adalah lembaga pengampunan bagi wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Labuan dan Putrajaya Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang bertanggungjawab atas Undang-Undang Pembaharuan Institusi dan Ketua Pengarah Bahagian Hal Ewal Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri Tarik ucapan ini diberikan mempunyai hubungan rapat dengan pemfailan permohonan semakan kehakiman ini yaitu 1 April dan perbincangan segera dan teguh oleh pihak media dan orang awam berkenaan adendum tersebut Jelas sekali bahawa Perdana Menteri tidak merujuk kepada Tita Utama dalam ucapannya tetapi beliau cuba mempersoalkan kesahian Tita Adendum tetapi mengelak untuk menyebut perkataan Tita Adendum Jelas daripada ucapan tersebut bahawa Perdana Menteri telah tersilap dinasihatkan oleh Peguam Negara bahawa Tita sedemikian tidak mungkin sah melainkan dibincangkan dan dinasihatkan secara khusus semasa mesyuarat lembaga pengampunan yang bersidang dengan yang dipertuan agung ke-16 kata Najib dalam afidavid yang dipayarkan oleh firma guaman Syafi Enko awal hari ini Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan Najib Razak untuk memaasukkan afidavid dan Menteri Besar Pahang Wan Rosdi Wan Ismail yang dibantah oleh Wakil Kerajaan daripada Jabatan Peguam Negara Eji Singh Mahkamah juga menangguhkan keputusannya sama ada memberi kebenaran kepada Najib untuk meneruskan semakan kahgiman berhubung dakwaan Tita Adendam yang membenarkan bekas Perdana Menteri itu menjalani baki hukuman penjara 6 tahun dan tahanan di rumah ke-3 Julai Jika kebenaran diberikan pada tarik tersebut Mahkamah kemudiannya akan menetapkan tarik untuk mendengar hujahan penulisan pihak-pihak mengenai married case tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.